Tengku Ben Daud Tengku Burahim, Tengku Muhammad Syah, Tengku Kat Hasan dan Tengku Muhammad Ali Ayahnya Chud Mutia yakni Tengku Ben Daud Pirak dikenal sebagai pemimpin pemerintahan yang bijaksana dan tegas di daerah Pirak Ia juga dikenal sebagai seorang ulama di daerah tersebut Daerah Pirak sendiri merupakan daerah yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri Menjelang dewasa, Chud Mutia menikah dengan pemuda bernama Tengku Syam Sarif yang dikenal dengan sebutan Tengku Cik Bintara Namun pernikahan mereka tidak berlangsung lama sebab buatak suaminya yang dianggap lemah dan selalu ingin bekerja sama dengan Belanda ketika itu Chud Mutia kemudian menikah dengan Tengku Cik Muhammad dikenal sebagai Tengku Cik Tunong Suminya ini adalah saudara dari Tengku Syam Sarif, yang merupakan suaminya terdahulu Persamaan visi dengan Tengku Cik Tunong yang sama-sama menentang penjajahan Belanda di bumi Aceh membuat Chud Mutia dan suaminya hijrah ke gunung dan melakukan perlawanan dengan Belanda dengan taktik gerilya Chud Mutia melawan Belanda dimulai pada tahun 1901 Ketika itu Sultan Aceh yakni Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah melakukan perlawanan hingga ke pedalaman Aceh Membantu perjuangan Sultan Aceh, perang sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh suami Chud Mutia yakni Tengku Cik Muhammad melawan Belanda yang terjadi dari Juni hingga Agustus 1902 Namun di bulan Januari 1903, tersiar kabar bahwa Sultan Aceh berserta para panglimanya termasuk panglima Polim Muhammad Daud dan para petinggi kerajaan lain menayerah atau turun gunung Walaupun kabar ini awalnya diragukan oleh suami Chud Mutia namun ternyata kabar tersebut benar adanya Tahun 1890-1940 disebutkan bahwa Tengku Cik Muhammad turun gunung dan melapor di Loksemawe pada bulan Oktober 1903 Tengku Tunong dan Chud Mutia kemudian tinggal di wilayah Kurute namun pindah ke wilayah Panton Labu Namun karena insiden di daerah Munasah melurandah payah membuat suami Chud Mutia yakni Tengku Tunong ditangkap Belanda karena diduga terlibat dalam pembunuhan pasukan Belanda Suaminya dieksekusi dengan kera ditembak mati di tepi pantai Loksemawe Dari pernikahannya dengan Tengku Cik Tunong, Chud Mutia memiliki seorang anak bernama Tengku Raja Sabi Namun sebelum meninggal, Tengku Cik Tunong berwasiat kepada Pang Nangro agar menikahi istrinya dan menjaga anaknya Chud Mutia kemudian menikah dengan Pang Nangro sesuai wasiat dari suaminya terdahulu sebelum meninggal Setelah menikah, perjuangan melawan Belanda kembali dimulai dengan basis perlawanan di daerah Buket Brekja Perlawanan Chud Nyak Mutia dilakukan dengan strategi yang sudah diatur oleh Pang Nangro dengan taktik gerilya di hutan-hutan dan kemudian menyerang pos-pos penjagaan pasukan Belanda Di tahun 1907, pasukan Pang Nangro bersama Chud Mutia menyerang pos dari pasukan Belanda yang mengeawal para pekerja kereta api Penyerangan itu membuat beberapa serdadu Belanda tewas dan yang lainnya luka-luka Di bulan Juni 1907, pasukan Pang Nangro kemudian menyerang pos Belanda di daerah Kode Bawang yang mengakibatkan seorang serdadu Belanda tewas dan yang lainnya terluka Serta sabotasi jalur logistik dan kereta api membuat taktik perang gerilya yang dilakukan oleh Pang Nangro bersama Chud Mutia membuat Belanda kesulitan Belanda sempat mengetahui basis pertahanan Pang Nangro dan Chud Mutia pada bulan Agustus 1910 Namun sebelum dilakukan pengepungan oleh Belanda, pasukan Pang Nangro bersama Chud Mutia sudah berpindah tempat terlebih dahulu Perjuangan Chud Mutia bersama suaminya terus berlanjut dengan melakukan penyerangan ke pos-pos Belanda untuk melemahkan kekuatan Belanda Namun pada bulan September 1910, Pang Nangro gugur setelah terkena tembakan dari Belanda di wilayah Payacicem dan dimakamkan di samping Masjid Lok Sukon Keteladanan Chud Mutia dapat dilihat dari perannya yang mengambil alih kepemimpinan pasukan dan melanjutkan perlawanannya dengan Belanda sepeninggal suaminya Untuk itu basis pertahanan kemudian pindah ke Gayo dan Alas bergabung dengan pasukan lain yang dipimpin oleh Tengku Supat Mete Chud Mutia wafat di bulan Oktober 1910, pasukan Belanda semakin mengintensifkan pengejaran terhadap pasukan Chud Mutia Merasa posisinya semakin terjepit membuat Chud Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung untuk menghindari pengepungan yang dilakukan Belanda Namun pada tanggal 24 Oktober 1910 di daerah Alukureng, pertempuran sengit terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Chud Mutia dan pasukan Belanda Dalam pertempuran itu Chud Mutia akhirnya gugur Sebelum wafat, Chud Mutia menitipkan anaknya kepada Tengku Syekh Buah untuk dijaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.